Intro Saya Wildan dari Hebermat Lipoplasa Kupang Terima kasih kembali kepada inti kota Kupang Yang sudah seringkali 2 tahun ini Sudah menyelenggarakan kegiatan donor darah bersama Hebermat Yang dimana kami akan mengagendakan sesering mungkin Dan kalau harapan-harapan dari Hebermat sendiri Bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan inti dan Hebermat Dalam segala sektor ataupun segala kegiatan Tentunya untuk bisa bersama-sama maju membangun kota Kupang Bersama-sama mengedukasi generasi muda Memberikan ruang publik untuk bisa bergerak bersama-sama Tentunya untuk kemajuan kota Kupang sendiri Dari Hebermat mengucapkan kembali terima kasih sebanyak-banyaknya Bagi para sponsor, para stakeholder yang sudah mendukung acara kami Tentunya acara ini berhasil kami buat Dengan berkolaborasi dengan inti dan beberapa sponsor yang lainnya Untuk harapan kedepannya semoga hal-hal positif seperti ini bisa kembali diselenggarakan Bisa diagendakan secara rutin Entah itu satu tahun sekali atau satu tahun dua kali Bahkan setiap bulan pun kami siap menyelenggarakan event donor darah seperti ini Perkenalkan nama saya Dr. Cendri Febrito Saya dari inti kota Kupang Hari ini kami mengadakan kegiatan donor darah Yang berlokasi di Lipo, depan Hypermart Acara ini kami lakukan masih dalam semangat kemerdekaan Apalagi kita barusan dalam dua minggu ini kita barusan merayakan 17 Agustus Jadi dengan semangat juang itu inti mau untuk membantu masyarakat Terutama masyarakat kota Kupang Dalam menyediakan pasukan darah bagi masyarakat yang membutuhkan Apalagi kalau seperti yang kita tahu Kalau darah itu sebenarnya tidak bisa disimpan selamanya Darah itu dari semenjak diambil sampai nanti disimpannya itu Butuh waktu sekitar 35 hari Terus kemudian sudah expire Jadi pasukan darah yang kontinu itu sangat dibutuhkan Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini sangat membantu Untuk kontinuitas persediaan darah di PMI Seperti itu hanya Dan harapan kami sebagai organisasi inti yang merupakan organisasi kebangsaan Yang bergerak di bidang sosial Kami dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat kota Kupang Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan Semoga kegiatan sosial ini dapat berguna Bagi masyarakat dan diberkati oleh Tuhan Untuk update berita video terbaru kami Silahkan ikuti kami di sosial media Pastilaku TV